Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku sebangsa setanah air Yang kami cintai, yang kami banggakan Yang kami muliakan dimanapun Anda berada Ini ada kabar terbaik Kabar terbaru dari pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdutul Ulama Terbanggi Besar Ini daerah Lampung, Pengah Terbanggi Besar ini Perihal instruksi MWCNU Terbanggi Besar Kami bacakan ya Kepada yang terhormat Yang pertama pengurus MWCNU Terbanggi Besar Yang kedua pengurus nanting NO Seterbanggi Besar Yang ketiga pengurus badan otonom dan lembaga Seterbanggi Besar Yang keempat kader-kader NO dan KBNO Seterbanggi Besar Diterbanggi Besar Bismillahirrahmanirrahim Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdutul Ulama MWCNU Kecamatan Terbanggi Besar Menindaklanjuti Instruksi dari Pengurus Cabang Nahdutul Ulama PCNU Kabupaten Lampung Tengah Nomor 0358-BCNO-LT.A.2E-D.4-8-2024 Tentang dinamika yang bergembang di masyarakat kabupaten Lampung Tengah Akhir-akhir ini oleh Karena itu kami pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdutul Ulama MWCNU Kecamatan Terbanggi Besar Mengintruksikan kepada seluruh KBNO Atau Keluarga Besar Nahdutul Ulama Kecamatan Terbanggi Besar Untuk yang pertama Menjunjung nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia Serta berpedoman kepada empat pilar Kebangsaan Pancasila, Bineka Tunggal Ika, UUD 1945, dan NKRI Yang kedua, Taat dan Patuh Sam'an Wato'atan Terhadap Dita Perintah Pengurus Besar Nahdutul Ulama Sebagai pimpinan tertinggi Dengan berdasarkan AD, ART, serta Perkum Nahdutul Ulama Yang ketiga, Taatim dan menghormati para Awliya Wali Songho Dan para Muasis NU Serta para Giai, Ulama Giai NU Dan yang berpaham Islam Ahli Sunnah Wal Jamah An-Nahdiyah Yang keempat Dalam membuat kegiatan rutinitas atau pengajian Haul Solawatan wajib mendatangkan Penceramah atau Mubalek YNO Dan Gus yang berasal dari Nahdutul Ulama Yang kelima, Cinta Terhadap Nabi Muhammad SAW Dengan bersolawat bersama Majelis Solawat Yang berhaluan Ahli Sunnah Wal Jamah An-Nahdiyah Yang keenam, Tidak merima serta tidak menghadirkan Dan tidak menghadiri kegiatan jaminya Majelis Solawat Dan pengajian yang dihadiri oleh Habib Yang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Yang ketujuh, Tidak menggunakan lambang NO Logo, bendera, baju, pakaian, perkumpulan NO Dan atribut lainnya Di semua tingkatan NO kecamatan berbagi besar Pada kegiatan Majelis Solawat Habaib Dan pengajian yang dihadiri oleh Habaib Demikian instruksi ini dibuat dan disampaikan Untuk dapat ditaati serta dilaksanakan Sebagaimana mestinya Dan apabila ada kekeliruan Di kemudian hari akan ditinjau ulang Terbanggi besar 18 Sofar 1446 Hijriah Atau 23 Agustus 2024 Pengurus Majelis Wakil Jabang NATO Tungulama Pecahmatan terbanggi besar Ro'is G.H. Nurhamid Katib Ustadz Ahmad Siswadi Ketua Tanvidiyah Ustadz Mustajab MM Eskem Terus Sekretaris Mohamad Zahrul Arifin SPDI Jadi jelas Apa yang diintruksikan MBJ NO Kecamatan terbanggi besar Jadi MBJ itu Sekupnya adalah kecamatan Ini menindaklanjuti perintah dari PCNU Lampung Tengah Jadi blokir Habaib Setiap acara Habaib Tidak usah datang Tidak usah mundang Habaib Dan setiap ada acara Habaib Ini dilarang Ngepam Tidak usah pakai atribut NO Karena Habaib itu Jamiahnya beda Kalau NO jamiahnya NO Nah gotul malamak Kalau Habaib itu Robi itu halawiyah Jadi jelas Makanya hari ini kita harus Cerdas dan pintar Menikapi semuanya Itulah Instruksi MBJ NO Terbanggi besar Kemudahan MBJ-MBJ yang lain Di seluruh Nusantara Ini Menyatakan sikap tegasnya Demi Keutuhan Bangsa Dan bernegara kita Dan demi Memsucikan Nasab baginda Nabi Muhammad S.A.W. Dari para pengaku Sebagai jujur Nabi Terima kasih Tetap NKRI Harga Mati Nusantara milik kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih S.A.W. S.A.W.